Assalamualaikum pemirsa oke jumpa lagi dengan Zaidan Elektro Kebumen seperti biasanya saya akan berbagi pengalaman tentang servis elektronika dan kali ini lagi-lagi ada STB rusak ini sudah rame sekali STB rusak padahal untuk STB ini adalah produk yang masih baru, namun meskipun produk baru pada kenyataannya banyak sekali STB yang sudah rusak bahkan ada yang baru beli beberapa bulan, sudah rusak mati total, ada pula yang baru satu minggu, dan untuk kali ini saya kedatangan servisan Golshad Revo oke langsung saja kita bongkar oke ini untuk mesin bagian dalamnya ini cuma menggunakan satu buah mainboard saja ya ini sangat simpel langsung saja kita lepas dari boxnya oke ini mesinnya sebenarnya dari bentuk fisiknya sudah kelihatan napanya yang rusak, namun sebaiknya kita kita lakukan dulu pengecekan tegangan di output regulatornya atau output power supplynya yaitu disini, ini di elko ini ya ini elko yang kembung atau melempung bagian atasnya berapa tegangan yang keluar disini adalah output utamanya ya oke sudah kita colokin stackernya dan kita saksikan tegangannya tidak sampai 5V ya cuma 4,29V tentu saja tegangannya ini tidak tidak mencukupi ya, ini biasanya harus 5V lebih sementara ini 4,29V dan masih goyang ini jelas sekali kendalanya adalah di power supplynya tepatnya di elko yang tadi melempung bagian atasnya tetapi meskipun elko tersebut fisiknya masih bagus itu belum tentu juga elko-nya masih bagus ya kita harus melakukan pengecekan tegangan terutama disini karena bisa juga yang rusak adalah kapasitasnya yang berkurang jadi meskipun kalau elko-nya masih bentuknya bagus kita tetap harus curiga pada elko tersebut kalau kita tidak mengeceknya bisa langsung juga dengan mengganti elko tersebut oke, saya akan langsung mengeksekusi elko ini oke, ini nilainya 1000uF 16V tentu saja elko yang digunakan ini kualitasnya tidak baik kalau saja pabrik STB mau menggunakan solid kapasitor tentu saja akan lebih awet namun untuk solid kapasitor tentu saja biaya produksinya lebih mahal lagi jadi mungkin pertimbangan harga dan juga teori bisnis kalau pabrik menciptakan sebuah alat elektronika ataupun STB dalam hal ini yang awet tentu saja nanti produksinya akan berkurang karena tidak laku lagi setelah diproduksi awet jadi tidak rusak-rusak otomatis pabrik tersebut berhenti produksi sebenarnya pabrik bisa menggunakan kapasitor atau kondensator dalam hal ini dengan menggunakan kualitas yang sangat baik seperti menggunakan kondensator jenis solid atau solid kapasitor ya biasa disebut solid kapasitor kalau ini elektrolit kondensator atau elko kelemahannya adalah tidak tahan panas ini melempung seperti ini adalah reaksi dari elektrolit di dalamnya yang tidak tahan panas jadi mendesak bodinya untuk melempung oke langsung kita ganti dengan elko yang kualitas bagus oke akan saya ganti dengan menggunakan merk elko yang sudah legendaris ini sejak zaman saya sekolah ada elko bermerek rubicon dan ini stok lama ya ini di toko sudah jarang sekali nilainya 2200uF 16V untuk voltase silahkan bebas ya bisa menggunakan 25V, 35V, 50V dan lain-lain karena tegangan power supply dari STB ini cuma 5V dan untuk nilai kapasitasnya bisa pula dengan menggunakan 1000uF 3300uF atau lainnya yang jelas lebih baik kita gunakan yang nilainya di atasnya oke perhatikan untuk positif dan negatifnya jangan terbalik untuk lingkaran disini setengahnya diarsir dengan warna putih ini adalah negatifnya sedangkan di elko yang ada garisnya ini adalah negatifnya sementara yang ikut bodi polos adalah positifnya oke setelah pergantian elko langsung kita tes tegangan disini apakah sudah berubah tegangannya kita colokin stackernya kita lihat berapa volt tegangannya dan sudah 5V ini 5,03V dan sangat stabil ini tidak goyang setelah kita ganti elko nya oke kita lihat penampakannya seperti apa dan sudah nyala ya ini di channel 021 kita cabut dulu colokannya dan nanti kita colokin lagi oke mati kita colokin lagi ada tulisan boot dan langsung hidup ya oke STB mati total sudah jadi dengan mengganti satu buah elko saja nanti langsung kita rapihkan kita masukkan boknya dan kita coba dengan TV oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh